Totokan jari tunggal jilid 17. Di jalan raya Kiulang tampak sebuah kereta berkuda dua tengah berjalan tidak terlalu cepat. Tira jendela kereta itu diturutkan sehingga tidak terlihat isi kereta tersebut. Kusir kereta yang duduk di kepala kereta, telah berteriak-teriak mencambuki kedua ekor kuda itu, namun kuda itu berjalan lambat sekali, karena kuda-kuda itu tampaknya telah lelah. Langit mendung, dan awan hitam tampak memenuhi langit. Tampaknya memang akan turun hujan. Kusir kereta itu sudah berusia 50 tahun, dia memiliki kumis dan jenggot yang sudah memutih, keadaan kedua ekor tersebut membuat dia jengkel sekali. Loh ya, tampaknya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari. Sore ini mungkin kita baru tiba di Hau Hang Chung, di sana kita bermalam setu malam kata si kusir kepada penumpang di dalam kereta tertutup tersebut. Hmm, terdengar dengus orang di dalam kereta itu. Tidak bisa dipercepat. Tidak bisa lo ya, kalau dipaksakan niscaya akan membuat kuda-kuda ini mati karena kecapaian. Baiklah. Tapi aku tidak mau bermalam di kampung itu, lakukan saja perjalanan sesaat lagi, untuk mencapai kota yang terdekat kata orang di dalam kereta. Sepasang alis kusir kereta itu mengkerut dalam-dalam, dia menengadah ke langit. Tapi mulutnya menyahuti baik. Loh ya, tanda seru. Memang kusir ini telah dibayar mahal oleh penumpangnya, 10 kali lipat dan harga biasanya. Maka dia memperlakukan penumpang itu dengan sikap sebaik-baiknya. Karena Anfa juga, dia tidak berani terlalu membantah terhadap keinginan dari penumpangnya tersebut. Penumpang ini memang aneh sekali, karena dia melulu mengurung diri di dalam kereta. Sejak sore kemarin mereka telah melakukan perjalanan ini, namun tidak juga penumpang kereta itu mau berhenti untuk beristirahat. Karena itulah membuat kedua ekor kuda itu kecapaian bukan main. Kusir tersebut telah mencambuki kedua kuda keretanya, dan kuda itu berjalan selangkah demi selangkah. Terdengar petir menggelegar nyaring sekali. Cuaca semakin buruk. Akhirnya butir-butir air hujan telah turun menyirami bumi, petir dan kilat selalu menggelegar dan berkilat-kilat berkeredepan. Waktu itu tampak jelas sekali, perjalanan yang dilakukan oleh kereta dan dihala dua ekor kuda yang sedang kelelahan, merupakan perjalanan yang tidak mudah. Jalan itu pun sepi sekali, hanya kereta saja yang tengah melakukan perjalanan. Kusir itu juga telah mencambuki kedua ekor kudanya berulang kali. Waktu itu mendadak sekali dari atas tebing telah menggelinding sebungkah batu yang sangat besar. Kusir kereta itu terkejut, kedua ekor kuda yang sudah lemas itu pun masih sempat untuk mengangkat kaki depannya dan meringkik. Ulah kuda itu membuat kereta tersebut hampir saja terbalik. Untung saja kusir kereta itu memang ahli mengendalikan kuda-kuda tersebut, kereta itu tidak sampai terjungkir. Kurang ajar. Siapa yang menimbulkan kegaduhan ini berteriak penumpang di dalam kereta itu. Muka kusir kereta telah pucat pias, suaranya gemetar ketika dia menjawab, Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Di dalam kereta tersebut sempat berkata lagi, justru di saat itu telah terdengar bentakan suara wanita, disusul dengan munculnya enam orang gadis berpakaian putih. Turun bentak salah seorang gadis itu dengan suara nyaring, ditujukan kepada kusir kereta itu. Kusir kereta ketakutan, dia melepaskan tali kendali kereta, untuk turun. Tapi mendadak saja, dari dalam kereta itu terdengar suara si penumpang bertata jangan turun. Membarengi dengan cegahannya, penumpang kereta tersebut telah membuka pintu kereta, melompat keluar. Gesit sekali gerakannya, tubuhnya begitu ringan, dia menang memiliki ginkang yang sangat tinggi. Sedangkan keenam orang gadis itu telah melompat maju ke depan juga. Penumpang kereta itu berdiri tenang di samping kereta. Ternyata penumpang kereta itu seorang bertopeng. Dia tidak lain dari si rase terbang. Tampaknya memang si rase terbang gusar karena penghadangan yang dilakukan keenam gadis berbaju putih ini. Maka dia telah melompat keluar, disangkanya yang menghadang adalah perampok biasa, karenanya dia bermaksud menghajar para perampok itu. Namun dia jadi tercengang waktu memperoleh kenyataan yang menghadangnya tidak lain adalah enam orang gadis yang sangat cantik. Hal ini membuat si rase terbang jadi berdiri tertegun di samping kereta. Kenam orang gadis itu sangat berani sekali, menghampiri semakin dekat. Engka si rase terbang tanya Ali dengan suara yang dingin, sama sekali dia tidak gentar. Si rase terbang tertegun sejenak, namun akhirnya dia tertawa bergelak-gelak. Suara tertawa si rase terbang menggema di sekitar tempat itu, seakan juga akan menggugurkan lembing. Benar. Memang aku si rase terbang. Kalian menghadang perjalananku, apakah kalian mempunyai keperluan dengan ku tegur si rase terbang dengan suara yang dingin? Hem, Amei mendengus. Kalau kami tidak memiliki keperluan, apakah kami akan datang mencarimu? Apa keperluan kalian? Sabar. Sekarang aku ingin bertanya dulu kata Amei. Lagi. Kau harus menjawab yang jujur. Sebenarnya kau ini si rase terbang yang sejati atau memang orang yang tengah menyamar sebagai si rase terbang saja tanda seru. Mengapa kau bertanya begitu? Kami tidak membutuhkan dengan rase terbang yang palsu, kami memiliki keperluan dengan si rase tertang yang sejati. Memang aku si rase terbang yang sebenarnya? Apakah kalian menyangka di dalam kalangan Kang Ho ada dua orang rase terbang? Atau memang kalian menyangka ada seorang yang begitu berani mati menyamar sebagai diriku, heh dan setelah berkata begitu, si rase terbang tertawa bergelak-gelak. Hatinya merasa dongkol bukan main, karena dia dicurigai bukan si rase terbang yang sejati. Bagus berseru Ali dengan suara yang nyaring. Kalau benar-benar kasih rase terbang yang sejati, kini kami mau bicara dengan kau. Urusan ini adalah urusan keluarga Fang dari Liong Hang San. Keluarga Fang dari Liong Hang San agak kaget si rase terbang, sampai dia bertanya dengan metu, terpentang, terlihat dari kedua lubang metu di topengnya. Benar mengangguk Ali. Kami dari istana Liong Hang San, diperintahkan oleh loya kami untuk menemui kau. Jadi, kalian diutuskan oleh Fang Tu Tanya si rase terbang dengan suara yang terdengar dalam sekali. Tepat. Sedikit pun tidak salah menyahuti Ali dengan diiringi dengusan mengejek. Bagus kalau memang kau sudah mengetahui. Justru kami ingin menyampaikan pesan dari loya kami, bahwa kau harus menyerahkan semacam barang mustika kepada kami. Belum lagi habis Ali menyelesaikan perkataannya, justru di saat itu si rase terbang telah tertawa bergelak-gelak. Tampaknya dia murka bukan main. Kalian bicara seperti juga Fang Tu seorang dewa. Hem, jangankan Fang Tu, sedangkan kaisar sendiri yang datang kepadaku untuk meminta benda mustika itu, tidak akan kuberikan. Pergilah kalian menggelinding sebelum ku hajar. Murka ke enam gadis itu jadi berubah hebat. Jadi benar-benar kau tidak mau menyerahkan mustika itu menegaskan Ali. Ya, dan kalian menggelinding dari depanku sebelum aku merubah pikiran bentak si rase terbang. Ali melirik pada Amei dan keempat orang teman lainnya. Mereka mendadak saja, dengan serentak telah melompat mengurung si rase terbang. Di waktu itu, tangan mereka juga telah menghantam dengan berbareng. Jas teru mereka menyerang dengan kera menotok, mempergunakan ilmu totokan keluarga Fang. Si rase terbang tertawa dingin. Hem, lebih bagus kalian menggelinding pergi untuk pulang menemui majikan kalian. Beritahukan kepadanya, suruh dia datang sendiri menemuiku. Nanti ku hajar dia biar berlutut memohon-mohon pengampunan dariku. Bukan main marahnya ke enam orang Dayang Fang Tu, karena inilah penghinaan yang berat sekali untuk majikan mereka. Memang Fang Sang Kong Cu sudah berpesan, kalau mereka tidak sanggup menghadapi si rase terbang, mereka bernam tidak perlu turun tangan. Justru kini, mendengar majikan mereka dihina seperti itu, membuat ke enam Dayang Fang Tu jadi murka, mereka berteriak dan memperhebat totokan mereka. Benar si rase terbang lihai, tapi dia dikeroyok enam orang gadis-gadis yang memiliki ilmu totokan keluarga Fang yang setiap jurusnya sangat aneh sekali. Hmm, baik. Rupanya kalian ingin berkenalan dengan kehebatanku, ya berseru si rase terbang. Tau-tau tangannya bergerak, di tangannya telah tercekal pedang yang berkilauan. Dan waktu pedang itu berkelebat, Ali mundur. Dengan muka pucat, karena baju di bagian dadanya telah kena tergores. Bukannya jadi takut, malah Ali jadi kalap dan dekat, dia sudah menerjang lagi kepada si rase terbang. Serang terus yang rapat menganjurkan Ali, sedangkan dia sendiri mempergencar totokannya, dia juga mengandalkan kegesitan tubuhnya. Si rase terbang tertawa dingin. Sebetulnya aku tidak sampai hati harus melukai gadis-gadis cantik bau kencur seperti kalian, tapi, terpaksa aku harus memberikan tanda meta pada kalian. Setelah berkata begitu, tampak tubuh si rase terbang berkelebat ke sana kemari pedangnya juga berkelebat-kelebat. Maka tidak ampun lagi, keenam orang gadis itu melompat mundur dengan muka pucat, karena daun telinga mereka sebelah kiri telah terbabat putus. Sekaligus enam daun telinga telah jatuh ke tanah. Karena kaget dan kesakitan, keenam orang gadis itu telah melompat mundur dengan muka meringis menahan sakit, mereka tidak berani menerjang maju lagi. Baiklah, kami akan menyampaikan kepada loya kami, bahwa kau memang seorang yang baik. Budi kata Ali sambil memegangi luka di telinga, kemudian memutar tubuhnya. Amei rupanya masih penasaran, dia juga telah kehilangan satu daun telinganya. Sambil memegangi luka di telinganya yang mengucurkan darah tidak sedikit. Di waktu itu sempat berkata keluarga Fang pasti tidak akan menyudahi urusan ini. Rase terbang tertawa bergelak-gelak. Silahkan beritahukan, agar Fang itu mencariku, aku memang ingin bertemu dengannya, karena aku bermaksud akan membuat dia menjadi anjing yang kuik-kuik di depan kakiku. Walaupun murka majikannya di EJ, seperti itu, namun keenam gadis itu tidak berani untuk menyerang si Rase terbang lagi. Mereka telah angkat kaki. Si Rase terbang tertawa bergelak-gelak karena puas telah melukai keenam gadis itu. Dia melirik kepada enam potong daun telinga yang menggeletak di tanah. Muka kusir kereta pucat pias, tubuhnya menggigil ketakutan. Dia semakin menghormati penumpang keretanya itu, karena telah disaksikannya, betapa tangan penumpang kereta ini telengah sekali. Sekali berkelebat, enam potong daun telinga dari enam orang gadis itu telah kena ditabas kutung. Si Rase terbang menghampiri bungkahan batu yang cukup besar, yang tadi digelindingkan ke enam gadis itu untuk menghadang perjalanan kereta tersebut. Dengan mengempos semangatnya, tampak si Rase terbang sekali angkat batu itu telah bisa diangkat cukup tinggi kemudian dilemparkan ke samping. Sambil menghibas-ngibaskan bajunya, tampak si Rase terbang masuk ke dalam kereta. Dia kemudian berkata, ayo kita berangkat. Kusir kereta itu menganggukan kepalanya berulang kali. Baik lo ya, baik lo ya katanya berulang kali dengan sikap menghormat bukan main. Kereta itu telah berjalan lagi perlahan-lahan, tampak jalan itu sepi sekali. Sejauh beberapa ali tidak ada gangguan. Si Rase terbang sendiri di dalam kereta telah berpikir keras, dia kini berurusan dengan Fangtu, iblis nomor satu dalam kalangan Kangou. Dia memang sudah sering mendengar kehebatan Fangtu, yang kabarnya tidak ada tandingannya lagi. Namun, dia pun tidak mau gentar hanya oleh kabar angin itu. Dia belum pernah berhadapan langsung dengan Fangtu. Karena itu, sengaja dia menantang Fangtu agar mencarinya. Dia juga yakin, Fangtu pasti akan memenuhi tantangannya itu. Begitu keenam orang pelayannya itu menyampaikan apa yang mereka alami dan tantangannya disampaian, Fangtu akan berkah sekali dan akan turun gunung untuk mencarinya. Mungkin sekarang pun dia telah turun gunung hanya belum mau memperlihatkan diri pikir si Rase terbang di dalam hatinya. Hem, aku ingin melihat berapa tinggi kah kepandayan itu memang Liong Hang San merupakan sarang naga, tapi aku tidak gentar untuk berurusan dengan naga Liong Hang San itu dan si Rase terbang tertawa dingin berulang kali. Memang setelah memperoleh pedang mustika, yang sengaja dipamerkan kepada orang-orang Kangou, kemudian merubuhkan mereka untuk mencapai kepuasan hatinya. Dan nanti, jika memang Fangtu memenuhi tantangannya dan mencarinya, itulah merupakan hal yang menyenangkan hatinya. Merede akan bertempur dan merupakan hal yang sangat menyenangkan hati si Rase terbang. Kalau dia bisa merubuhkan Fangtu, tentu selanjutnya dia akan disanjung oleh orang-orang Kangou sebagai jago nomor satu. Sedangkan kereta itu berjalan lambat, tiba-tiba terdengar suara siulan. Suara siulan itu nyaring bergema, menunjukkan orang yang bersiul itu memang memiliki tenaga dalam yang sangat mahir. Tidak lama kemudian dari jurusan depan telah berlari-lari cepat sekali seekor kuda. Dan penunggang kuda itu adalah seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Dia cuma melirik, tanpa melakukan suatu gerakan yang mencurigakan. Cuma saja, si Rase terbang yang sudah berpengalaman segera menyadari, akan terjadi sesuatu tidak lama lagi. Kusir kereta itu sendiri, yang memang sejak mudanya telah menjadi kusir kereta, sehingga dia pun sudah mengetahui arti adanya suara siulan itu dan munculnya si pemuda penunggang kuda. Akan ada perampok lagi. Loya memberitahukan kusir kereta itu dengan suara gemetar. Memang risikonya sebagai kusir kereta, kalau sedang apes, kemungkinan besar kusir kereta menjadi korban juga dari keganasan peramp yang ingin merampok penumpang keretanya. Karena itu, si kakek kusir kereta itu ketakutan sekali. Dalam keadaan seperti itu, si Rase terbang cuma mendengus tertawa dingin. Jangan khawatir, kau boleh jalan terus kata si Rase terbang dengan suara yang tawar. Kusir kereta itu memang mengandalkan penumpangnya, yang dilihatnya sangat liahai. Namun, tidak urung hatinya tetap dek-degan. Sedangkan dari depan telah mendatangi lagi seorang penunggang kuda. Tapi penunggang kuda itu bukan si pemuda tadi, melainkan seorang nenek tua yang mukanya buruk sekali, seperti muka memedi yang sangat jelek menyeramkan. Begitu si nenek muncul melarikan kudanya, terdengar suara siulan lagi yang sangat panjang bergelombang. Tentu saja kusir kereta itu tambah ketakutan dan khawatir, karena dia seketika menduga, pasti perampok itu bukan perampok biasa. Sudah menjadi kebiasaan di dalam kalangan kangong, perampok memang selalu mengirim metu-metu untuk mengawasi dulu korbannya. Tapi semakin aneh dan semakin banyak metu-metu yang dikirim, menunjukkan perampoknya pun bukan perampok yang sembarangan. Loh ya, tampaknya kita akan berurusan dengan perampok yang tidak enteng kata kusir kereta itu dengan suara tergetar karena khawatir. Jangan khawatir. Kau dengar tidak ku katakan jangan khawatir? Aku jamin keselamatan jiwamu. Jalan terus bentak si raseh. Terbang. Ba, baik lo ya, kusir kereta itu telah mencambuki kudanya lagi, dan menjalankan kereta itu. Sedangkan saat itu dari depan telah berlari-lari mendatangi seekor kuda. Penunggangnya bukan seorang pemuda, bukan si nenek bermuka buruk, melainkan seorang gadis berusia 20 tahun lebih, wajahnya lumayan cantik, sambil melarikan kudanya, sebentar-sebentar dia menyabatkan cambuknya pada kudanya, sehingga terdengar suara cetar-cetar tidak hentinya. Ketika akan melewati kereta itu, dia melirik sedikit saja. Sikapnya sinis bukan main, membuat kusir kereta tambah ketakutan. Tapi si raseh terbang rupanya sudah tidak sabar, dia menyingkap sedikit tira jendela keretanya. Waktu kereta itu dilewati kuda si gadis, dia telah menyentil sesuatu. Seketika kuda yang ditunggangi si gadis meringkik keras sekali, dengan kedua kaki depannya mencongklang. Hal ini terjadi begitu mendadak, maka si gadis jadi terpental dari kudanya. Namun gadis itu rupanya memiliki kepandayan yang tidak rendah. Waktu tubuhnya terpental, dia tidak menjadi gugup. Dia malah jumpalitan di tengah udara, tubuhnya bisa meluncur turun di tanah dengan baik sekali, dengan kedua kaki tertancap di tanah dan tubuhnya tidak terhuyung sedikit pun juga. Malah, dia bisa berdiri tegak tanpa adanya perubahan di wajahnya, kemudian dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat lagi ke depan, dan hinggap di atas punggung kudanya yang sudah berlari pula. Dengan cepat kuda itu telah menghilang di tempat kejauhan. Di waktu itu terlihat betapapun juga memang si gadis tidak berani berayal, dia tidak menoleh lagi. Sedangkan si rase terbang mendengus, dia heran juga gadis itu memiliki kepandayan yang tinggi. Dengan hanya menyaksikan kera dia berjumpalitan di tengah udara, dari ginkangnya itu saja, dia sudah bisa menerka berapa tinggi kepandayan si gadis. Entah dia murid siapa pikir si rase terbang di dalam hati. Tadi dia memang telah sengaja menimpukan sebangsa Bue Hoa Chiam, sepucuk jarum kecil. Senjata rahasia yang sulit dihindarkan oleh lawan, karena bentuknya yang halus, juga memang dipergunakan orang selia hai si rase terbang. Kusir itu mencambuki kudanya untuk melakukan perjalanan lebih jauh, dan akhirnya tampak sebuah dusun kecil di depan mereka. Seperti yang diutarakan oteh si rase terbang tadi kepada kusir kereta itu, dia tidak mau singgah di kampung kecil itu. Dan kereta itu meneruskan perjalanannya. Yang membuat si rase terbang heran justeru sejak si gadis penunggang kuda itu dihajar dengan Bue Hoa Chiam, tidak ada yang lewat lagi. Dan perjalanan dilakukan dengan langgeng tanpa gangguan dan rintangan. Akhirnya mereka tiba juga, di sebuah kota kecil. Waktu itu sudah lewat maghrib, keadaan sudah gelap. Karena yang mereka singgahi adalah sebuah kota kecil, maka di situ cuma ada sebuah rumah penginapan. Si rase terbang sudah minta kamar yaak paling baik di rumah penginapan itu dengan memberikan hadiah beberapa cail kepada si pelayan. Karenanya juga dia diperlakukan sangat hormat sekali oleh pelayan tersebut. Si rase terhang ingin bermalam di rumah penginapan ini, di hatinya sudah menduga, pasti malam ini akan datang tamu tidak diundang, maka dia bersiap-siap. Dia tidak tidur, melainkan duduk bersemedi. Dia mengempos semangatnya, untuk mempersegar tubuhnya. Sebetulnya, memang kalau dapat si rase terbang ingin meneruskan perjalanannya tanpa singgah di kota ini. Dia tidak terpengaruh apa-apa walaupun tidak tidur beberapa hari. Cuma saja hatinya tergerak juga melihat kusir kereta yang sudah tua dan kecapaian, di samping kedua ekor kuda penghela kereta itu yang membutuhkan istirahat. Maka dia mau juga singgah di kota ini. Malam sangat sepi sekali, kota kecil dengan pencuduk yang sedikit sekali, maka walaupun malam belum begitu larut, keadaan sudah sunyi sekali. Hanya samar-samar dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong tidak henti, seakan juga anjing itu melihat hantu penasaran, sebab suara gonggongannya itu berirama panjang sekali. Pedang mustika diletakkan di samping kakinya dan si rase terbang terus memasang pendengarannya. A.A.D.W.K.Z. Malam yang sepi sekali di sekitar rumah penginapan di mana si rase terbang bermalam, tidak tampak seorang manusia yaok berkeliaran di kota kecil itu dalam saat-saat seperti itu. Terlebih lagi hujan sejak tadi masih saja turun, walaupun tidak lebat, poh hawa udara menjadi sangat dingin. Keheningan seperti itu sebetulnya mengandung ketegangan, sebab di antara kegelapan malam, tampak berkelebat-kelebat beberapa sosok tubuh yang sangat lincah sekali. Justru kalau ada penduduk kota itu yang kebetulan keluar rumah dan melihat tubuh-tubuh manusia yang berkelebat-kelebat tidak berhenti, maka akan menduga mereka melihat hantu. Mereka pasti akan ketakutan. Namun, ternyata yang berkelebat itu bukanlah hantu. Melainkan manusia-manusia yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang mahir dan terlatih baik sekali. Jika diperhatikan orang-orang itu bergerak ke tempat tujuan satu, yaitu rumah penginapan di mana si rase terbang bermalam. Setelah berada dekat dengan rumah penginapan itu, orang-orang tersebut mendekam diam di tempat gelap, dan mereka mengambil kedudukan seakan mengepung rumah penginapan itu. Malam semakin larut, semakin sunyi. Suara yang paling halus pun akan terdengar jelas. Si rase terbang tertawa dingin, pendengarannya yang sangat tajam sudah menangkap suara langkah-langkah ringan di sekitar rumah penginapan itu. Maka sebagai orang yang sudah berpengalaman, si rase terbang menyadari tamu-tamu tidak diundang itu sudah tiba. Hem, mengapa tidak segera memperlihatkan diri menegur si rase terbang dengan suara yok dingin, waktu dia mendengar suara yang perlahan sekali hingga di atas genting kamarnya, seakan juga jatuhnya sehelai daun kering. Tidak terdengar jawaban. Hanya, si rase terbang mengetahui, orang yang di atas genting itu telah melompat turun. Malah, belum lagi si rase terbang sempat mengucapkan kata-kata lainnya, di saat itu telah tampak daun jendela tergempur sesuatu yang sangat kuat sekali, sehingga daun jendela itu menjeblak terbuka, menyusul dengan terbukanya daun jendela tersebut, meluncur banyak sekali bermacam-macam senjata rahasia ke dalam kamar, ke arah pembaringan. Si rase terbang tetap duduk bersilah di pembaringan dengan tenang, sama sekali dia tidak menjadi gugup. Dengan mudah, dengan hanya mempergunakan ujung lengan bajunya, dia mengibas berulang kali. Malah bermacam-macam senjata rahasia yang menyamtar menghujani dirinya telah tersampok mental ke berbagai penjuru. Kesempatan itu telah dipergunakan oleh orang-orang di luar kamar untuk melompat masuk. Mereka melompat musuk saling susul. Jumlah mereka tiga orang. Semuanya mengenakan topeng hitam pada muka mereka, baju mereka adalah baju Yahengie baju peranti jalan malam, yang berwarna hitam juga. Serahkan pedang mustika itu pada kami dan kau boleh pergi tanpa kami ganggui bentak salah seorang, yang bentuk tubuhnya paling tegap dan tinggi besar. Rupanya dia yang memimpin teman-temannya itu. Si rase terbang tetap duduk tenang di atas pembaringan, dia telah melirik sedikit, dengan sudut matanya. Mulutnya juga memperlihatkan senyuman mengejek. Sebutkan dulu nama kalian, barulah pergi menemui Giamloong kata si rase terbang dengan suara yang dingin. Sekali, seakan juga dia yakin akan bisa membinasakan orang itu. Bukan main gusarnya orang bertubuh tinggi besar itu. Tidak perlu kau tahu siapa kami, tapi untuk kau terlepas. Dari perasaan penasaran, biarlah kami beritahukan sedikit juga, siapa kami sebenarnya. Kami dari sah to kau. Oh oh oh, sah to kau, sudah beberapa orangmu yang mampus di tanganku, apakah kalian masih belum kapok juga tegur si rase terbang dengan suara yang dingin. Ketiga orang itu murka. Kalau memang kau mau menyerahkan pedang mustika itu baik-baik pada kami, maka kami tidak akan menarik panjang urusan ini. Kami akan membiarkan kau berlalu tanpa diganggu. Hem, kau jangan bermimpi bisa menghadapi kami, rase terbang, karena rumah penginapan ini telah terkurung rapat sekali. Walaupun kau mempunyai sayap, jangan harap engkau bisa keluar dari kamarmu ini. Oh oh oh, benarkah begitu tanya si rase terbang mengejek, dengan suara tawar. Sikapnya tenang saja. Topeng mukanya berderak sedikit, kemudian baru terdengar dia meneruskan perkataannya, baiklah, jadi pedang mustika ini yang kalian inginkan. Benar mengangguk orang bertubuh tinggi besar itu. Cepat kau serahkan, kalau memang kau memilih jalan keselamatan sambil berkata begitu, dia melangkah maju. Si rase terbang terdengar menghela nafas dalam-dalam, dia memegang pedang nu dengan kedua tangannya, dia mengangsurkannya. Nah, ambillah katanya. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tertegun. Dia juga jadi ragu-ragu. Benar-benarkah kau akan menyerahkan pedang mustika itu kepada kami tandanya untuk meyakinkan hatinya. Si rase terbang mengangguk dengan sikap yang tenang, mengapa aku harus main-main? Bukankah sudah? Kukatakan, kau ambillah pedang mustika itu menyahuti si rase terbang dengan suara dingin. Bukan main kegirangan orang tersebut, dia melangkah maju, mengulurkan kedua tangannya untuk menerima pedang itu. Tapi, dia jadi kaget, waktu kedua tangannya diulurkan justru di waktu itu pedang mustika itu terhunus di tangan si rase terbang. Malah, pedang itu mengancam akan menahas lengannya. Orang tinggi besar itu menjerit kaget. Untung baginya, dia masih keburu menarik pulang kedua tangannya dan melompat mundur. Namun itu pun tidak urun keningnya kena diserempet oleh mata pedang. Bukan main murkanya dia, karena sekarang dia baru menyadari bahwa dia telah dipermainkan si rase terbang. Dia seketika menghunus pedangnya. Kedua kawannya juga melompat maju. Masing-masing telah mencekal pedang dan menghujamkan ketubuh si rase terbang dari tiga jurusan. Apa yang mereka lakukan itu benar-benar merupakan kero menyerang tiga serangkai yang datangnya serentak dan bisa berubah setiap saat. Si rase terbang menghadapinya dengan tetap bersilah di pembaringan. Dan dia cuma menggerakkan pedang mustika di tangan kanannya itu ke kiri dan ke kanan dengan gerakan. Seenaknya, tampaknya dia tidak memandang sebelah matuk kepada ketiga orang lawannya. Namun, sebetulnya hati si rase terbang sendiri tengah gelisah. Dia heran, dalam beberapa jurus ini, lawannya bisa memperlihatkan dirinya semakin tangguh. Entah siapa mereka, mengapa kepandainya tinggi-tinggi seperti ini pikir si rase terbang. Tapi tetap dia bersikap tenang, sama sekali dia tidak memperlihatkan bahwa dia menaruh perhatian terhadap serangan-serangan ketiga orang penyerangnya. Pedang mustikanya berkelebat-kelebat semakin hebat. Ketiga orang itu penasaran. Mereka memang memiliki semacam ilmu pedang yang bisa bersatu padu dipergunakan oleh mereka bertiga. Dalam keadaan seperti sekarang, mereka telah mempergunakan jurus-jurus yang paling ampuh dan bisa mematikan. Akan tetapi tetap saja si rase terbang sanggup mempertahankan diri menghadapi setiap serangan mereka dengan duduk bersila di ranjangnya, sama sekali tidak terlihat dia jadi terdesak atau gusup. Yang hebat si rase terbang, juga berulang kali mendesak ketiga lawannya buat mundur karena ancaman pedangnya. Pertempuran tidak seimbang itu telah berlangsung terus dengan seru. Tiga orang lawan si rase terbang semakin penasaran telah memperhebat dan memperketat kepungan mereka. Si rase terbang tertawa dingin. Baiklah. Aku ingin melihat berapa tinggi kepandaian kalian. Tanda seru setelah berkata begitu, tubuh si rase terbang tahu-tahu melesat turun dari pembaringan. Pedang mustikanya jadi semakin hebat saja, berkelebat ke sana kemari. Ketiga lawannya mengeluh jupa. Setelah seorang di antara mereka bersiul. Maka beruntun mereka melompati jendela, ingin lari keluar. Namun, si rase terbang mana mau membiarkan mereka angkat kaki. Mau kabur kemana kalian bentak rase terbang, dan dia telah menikam berulang kali dengan pedangnya. Serangan si rase terbang membuat ketiga orang itu tidak memiliki kesempatan untuk meloloskan diri, karena mereka terlibat terus oleh serangan-serangan si rase terbang. Mereka jadi bertempur lagi dengan seru. Di luar terdengar suara bisik-bisik. Si rase terbang sambil melayani tiga orang lawannya, berpikir, Hem, memang mereka datang dalam jumlah yang besar, aku harus merubuhkan mereka dulu. Setelah berpikir begitu, si rase terbang mengempos semangatnya. Dia memiliki sinkang, tenaga sakti, yang telatih hebat sebalik. Jarang sebetulnya dia mempergunakan sinkangnya, kalau dia tidak berada dalam keadaan yang terjepit dan terpaksa. Sekarang, dia mempergunakan sinkangnya, yang disalurkan pada tubuh pedangnya, maka bisa dibayangkan kehebatan pedang itu, yang menyambar-nyambar dengan mengeluarkan suara berkesiutan tidak hentinya. Di saat itu tampak jelas sekali, ketiga orang lawan si rase terbang semakin terdesak. Topeng muka dan pakaian mereka telah basah kuyuk oleh keringat dingin yang mengucur deras. Sedangkan si rase terbang semakin memperhebat serangan dan tikaman pedangnya. Salah seorang di antara ketiga orang itu kena tergores bunggungnya, dan bajunya robek. Dia kalap, dengan membentak nyaring dia menerjang dengan menikam kuat-kuat ke dada si rase terbang, namun pedangnya bisa dihalau. Dan tubuhnya malah terpental, terpelanting, karena dia mati-matian menghindarkan ujung pedang si rase terbang yang tahu-tahu telah berada di dekat dadanya. Kedua kawannya kaget, mereka berusaha menyerang si rase terbang untuk merintangi si rase terbang melancarkan serangan berikutnya kepada kawan mereka. Memang si rase terbang terpaksa menghadapi mereka, namun dia tidak melepaskan lawannya yang seorang itu. Kaki kanannya telah menendang kuat sekali, sehingga di saat itulah tampak tubuh orang itu terpental keras bukan main, punggungnya membentur dinding kamar. Tapi orang itu kuat sekali. Karena dia terpental cukup jauh, dia sudah melompat bangun dan keluar dari jendela. Dia bisa melakukan itu tanpa dihalangi si rase terbang disebabkan jarak mereka terpisah cukup jauh dan kedua kawannya tengah melibat si rase terbang. Di saat itu di luar kamar telah terdengar suara ribut-ribut kemudian melompat masuk puluhan orang. Macam-macam orang itu, yang semuanya membawa bermacam-macam senjata. Juga ada yang membawa ular beracun, kelabang dan binatang berbisa lainnya. Hati si rase terbang jadi tercekat juga. Selaka, kamar ini terlalu kecil, kalau memang aku melayani mereka terus pasti merugikan diriku. Walaupun kepandaianku lebih tinggi dari sekarang, pasti akan merepotkan sekali, sebab mereka akan berlaku nekat dan main terjang di tempat sempit seperti ini. Karena berpikir seperti itu dia telah memperhebat serangan pedangnya, yang berkelebat ke sana kemari. Lawan-lawannya memang mengambil care mendesak lebih rapat, karena mereka telah mendesak di dalam jarak pisah yang sangat dekat sekali. Di saat itu terlihat, betapa si rase terbang semakin sempit ruang geraknya, tidak leluasa menggerakkan pedangnya dan keadaan ini bisa mengancam keselamatan jiwannya. Setelah mendesak dua orang lawannya, si rase terbang melompat ke kanan, dia menikam dua kali. Waktu lawannya melompat mundur, dia menerjang terus dan dengan dua kali lompatan dia sudah berada di jendela. Maksudnya akan melompat keluar dari jendela kamar itu. Dengan berada di luar, di tempat yang sangat luas, tentu dia bisa leluasa menghadapi lawan-lawannya itu, betapapun banyaknya lawan-lawannya itu. Namun baru saja dia tiba di dekat jendela, justru dari luar telah menyambar sebatang anak panah yang hampir saja mengenai pundaknya. Untung si rase terbang gesit, dia memiliki pendengaran yang sangat tajam sekali, begitu mendengar suara angin berkesiuran, dia segera mengelakkan ke samping dengan membungkukan tubuhnya. Dengan begitu sambaran anak panah itu gagal mengenainya, menancap di tepi pembaringan. Bukan main gusarnya si rase terbang. Baiklah. Hari ini aku membuka pantangan untuk membuka jalan berdarah dan membuat danau darah berseru si rase terbang. Segera dia perhebat memutar pedangnya, yang berkeliaran sangat keras sekali. Lawan-lawannya rupanya mengetahui bahwa si rase terbang memiliki kepanasan yang tinggi. Maka bertempur dengan Kerbergerilia, mereka maju dan mundur bergantian. Tapi tetap mengepung ketat sekali. Maka yakin si rase terbang pasti akan kehabisan tenaganya dengan sendirinya dan di waktu itu barulah mereka akan menangkapnya. Si rase terbang berseru nyaring, dia berusaha menerobos kepungan lawan-lawannya. Tapi usaha si rase terbang hanya berhasil mengacaukan lawan-lawannya bagian depan, yang kemudian digantikan oleh lawan-lawannya yang lain. Di gilir seperti itu, si rase terbang sangat terkejut. Mereka licik sekali pikirnya. Hem, hem, si rase terbang bukan manusia bodoh. Setelah berpikir begitu, cepat sekali tangan kiri dan tangan kanannya bergerak. Tangan kanan mengibaskan pedangnya menghalau tiga batang senjata yang menyambar kepadanya, sedangkan tangan kirinya menghalau seorang lawannya, yang kena dihantam pundaknya dengan telat. Seketika tulang pria orang itu remuk hancur dan terpental lambruk di lantai sambil mengerang merintih kesakitan. Si rase terbang tetap memperhebat serangan-serangannya. Beberapa kali lawannya berusaha untuk memperketat kepungan mereka, namun selalu gagal. Suatu kali, salah seorang lawan si rase terbang sudah berseru, minggir semuanya. Si rase terbang heran, entah apa yang akan dilakukan orang itu, yang mukanya tidak bisa dilihat karena memang mukanya ditutupi oleh topeng hitam. Hanya dilihat dan bentuk tubuhnya bisa diketahui orang itu sangat kurus dan agak pendek. Tangan orang itu bergerak menimpukan sesuatu. Dan benda itu meledak belum lagi mencapai sasaran. Si rase terbang menduga senjata rahasia dan hendak menangkis. Namun baru saja dia hendak mengibas dengan pedangnya justru benda itu telah meledak di depan mukanya. Ledakan itu menyemburkan asap yang cukup tebal, dan bau amis bercampur harum yang tebal. Hati si rase terbang tercekat kaget. Obat bius tapi dia terlambat menutup pernapasannya, dia telah menghirup beberapa kali dalam pernapasannya. Maka dia merasakan matanya kunang-kunang. Sedangkan lawan-lawannya telah meluruk dengan serangan mereka yang semakin hebat. Si rase terbang mengeropos semangatnya ditutup pernapasannya dan bernapas melalui pusarnya. Dia mengayunkan pedangnya dengan hebat, menerobos seperti kalap. Dan akhirnya dia melompat keluar dari jendela itu, dengan didahului melemparkan kursi, dan sebatang anak panah meluncur menancap di kursi tersebut. Barulah si rase terbang membarengi untuk melompat keluar. Dia tiba selamat tanpa ada anak panah menyambar ke dirinya. Cuma saja, baru dia menempatkan kakinya di tanah, menancap dengan kokoh, hujan anak panah berdatangan menyambar ke dirinya. Segera si rase terbang memutar pedangnya. Anak-anak panah itu terpental ke sana kemari. Sedangkan orang-orang sah tokau yang sejak tadi menunggu di luar kamar, sudah meluruk menyerbu kepada si rase terbang. Dengan berada di tempat yang luas, si rase terbang bergerak leluasa, pedangnya jadi beberapa kali lipat lebih lihai dibandingkan dengan tadi. Seketika terdengar beruntun dua kali jeritan disusul dua jeritan lagi. Empat orang anak buah sah tokau telah terjungkal rubuh dengan ia leher tertebas dan seperti leher ayam yang dipotong, memancurkan darah segar, mereka terjatuh di atas tanah, kemudian napas mereka putus. Si rase terbang terbangun semangatnya. Memang pengaruh obat bius yang terlanjur terhirup dalam pernapasannya itu, membuat matanya berkunang-kunang, namun nyatanya dia masih bisa mempertahankan diri tidak sampai rubuh, tidak sampai dia menjadi lemah. Malah dia seperti seekor singa luka, yang mengamuk ke sana kemari. Lawan si rase terbang dari dalam kamar pun sudah melompat keluar saling susul. Mereka meluruk buat mengepung si rase terbang. Orang kurus yang tadi telah melontarkan bahan peledak yang ternyata adalah obat bius, telah beruntun melontarkan tiga butir lagi, yang meledak saling susul. Si rase terbang jadi kewalahan. Dia berusaha menutup terus pernapasannya, hanya itu pun tidak bisa terlalu lama. Kalau dia membuka pernapasannya, berarti dia menghirup lagi udara yang mengandung obat bius itu. Akan celakalah dirinya. Untuk memelah diri dari perbuatan curang seperti itu, yang telah mempergunakan obat bius padanya, si rase terbang berlari ke sana kemari, berkelebat sebentar ke utara, sebelah selatan, ke timur atau ke barat. Dengan demikian dia bisa memperoleh hawa udara yang bersih, yang terhindar dari pengaruh asap beracun. Demikianlah pertempuran itu masih berlangsung terus dengan menimbulkan suara yang gaduh dan sangat berisik oleh bentakan-bentakan maupun kenkering senjata tajam yang saling bentur. Penghuni rumah penginapan itu baik pelayan, pemilik rumah penginapan dan tamu-tamu lainnya, bersembunyi di kamar masing-masing, tidak berani keluar melihat, karena mereka menyangka telah datang serombongan perampok. Mereka merasa paling aman bersembunyi di bawah selimut mereka, di dalam kamar mereka. Si rase terbang tahu, kalau dia bertempur terus dengan Keru seperti itu, niscaya akhirnya membawa kerugian yang tidak kecil padanya. Dia sudah mengerahkan tenaganya untuk menyerang lawannya lebih hebat, karena dia ingin mempercepat menyudahi pertempuran itu. Dia ingin mempersingkat waktu. Terlalu lama bertempur dengan Keru seperti itu, niscaya lawannya yang akan memperoleh keuntungan. Di saat itu orang-orang sah tokau yang mengurungnya sudah berulang kali berseru nyaring, juga telah menyerang dengan berbagai kera. Malah orang tadi yang mempergunakan obat diusnya yang bisa meledak di udara, dilemparkan ke depan muka si rase terbang, tentu saja membuat si rase terbang semakin terdesak, sudah menghujani dengan peluru-peluru obat diusnya tersebut. Bukan main gusarnya si rase terbang, karena memang dia sendiri melihat, kepandaian orang-orang sah tokau yang mengepungnya itu tidak berada di bawah kepandaiannya, hanya saja justeru kelicinan mereka yang membuat si rase terbang seakan juga terdesak makin hebat. Sebagai seorang yang telah berpengalaman, tentu saja si rase terbang memiliki pemikiran yang luas dia tidak gugup menghadapi keadaan seperti itu, dia juga menang bisa segera memutuskan apa yang harus dilakukannya, guna mengatasi keadaan yang tidak menguntungkannya itu. Pedang mustika di tangannya sudah diputarnya gencar sekali seperti titiran, kesempatan di saat lawan-lawannya tidak bisa mendekatinya, justeru si rase terbang merogoh sakunya. Dia mengeluarkan serup jarum-jarum weh hoa ciam, yang kemudian ditimpukannya beruntun ke berbagai penjuru. Lawan-lawannya kaget waktu sinar kuning berkilauan menyambar ke arah mereka, dan beberapa orang di antara mereka yang tidak keburu mengelakkan diri, telah terkena jarum weh hoa ciam tersebut, sehingga mereka menjerit dan terjengkang rubah. Si rase terbang tertawa bergelak-gelak. Manusia hina, kau curang mempergunakan senjata rahasia. Apakah kau tidak takut nanti bisa mati karena malu ditertawakan oleh sahabat-sahabat dunia persilatan teriak beberapa orang sah to kau dengan murka? Si rase terbang memperdengarkan tertawa mengejek lagi, dia masih memutar pedang mestikanya seperti titiran. Dan juga berseru nyaring hem, kalian atau mamang aku yang berbuat curang? Kalian manusia-manusia hina dinem memang harus dihadapi dengan care yang baik. Memang kalian bukan sebangsa manusia baik-baik, karena juga, tidak perlu aku sungkan-sungkan untuk memampusi kalian semuanya. Setelah berkata begitu, si rase terbang menerjang hebat ke sana kemari, pedangnya juga berkelebat-kelebat seakan juga petir yang menyambar kian kemari. Tentu saja hal ini memaksa orang-orang sah to kau itu harus bersikap lebih waspada, karena sedikit lengah, mereka khawatir si rase terbang akan membarengi menyerang mereka dengan jarum emasnya. Si rase terbang bisa bernapas lebih lengga. Kini dia tidak terlalu berat dalam pengepungan orang-orang sah to kau. Dia bisa lebih leluasa menggunakan pedang mustikanya. Saat itu tampak orang-orang sah to kau mulai panik, karena mereka tidak bisa mengepung dengan kompak kepada si rase terbang. Kalau memang mereka tidak mengepung ketat kepada si rase terbang, maka si rase terbang akan bertambah tangguh, dan ini merugikan pihak mereka. Karena, sambil bersiul nyaring, salah seorang sah to kau sudah melompat mundur. Dan di saat itulah tampak dari rombongan orang-orang sah to kau yang megepung di garis luar, telah melompat masuk sesosok tubuh dengan gerakan yang ringan sekali. Malah, orang itu begitu menerjang masuk telah menyerang dengan kedua tangannya. Hebat sekali serangannya, anginnya berkesiuran keras, juga mulutnya telah berseru nyaring kalian semua mundur. Tanda petik. Dia memberikan anjuran seperti itu ditujukan kepada semua orang-orang sah to kau. Si rase terbang terkejut. Dia mencekal pedang mustika, tapi lawannya yang baru ini justru berani menerjang padanya hanya dengan bertangan kosong saja. Tentu saja hal ini membuat dia bersikap jauh lebih hati hati, ia percaya orang yang baru maju ini bukan orang sembarangan, dia pasti memiliki ilmu andalan yang tangguh sekali. Dalam keadaan seperti itu, si rase terbang juga merubah kera menyerangnya, pedangnya ticak diputar seperti tadi. Melainkan dia getarkan dan menikam berulang kali. Setiap tikamannya selain mengandung maut, karena dia menikam bagian-bagian dan anggota tubuh yang bisa mematikan. Orang yang baru menerjang masuk gelanggang itu memperdengarkan suara tertawa dingin, berulang kali dia bisa menghindarkan tikaman pedang si rase terbang, malah dia masih sempat untuk balas menyerang daagan pukulan tangannya. Sekarang si rase terbang sudah melihat jelas muka orang itu. Dialah seorang kakek tua yang tinggi kurus dan potongan tubuh seperti tiang gala, dan orang itu memiliki ginkang yang tidak berada di sebelah bawah ginkang si rase terbang. Walaupun si rase terbang sudah bergerak sangat lincah dan gesit sekali, poh orang tinggi kurus itu masih bisa mengimbanginya, tubuh kakek tua itu pun berkelebat ke sana kemari dengan hebat sekali. Setiap kali pula tangannya telah menghantam kepada si rase terbang dengan pukulan yang bisa mematikan, karena dia mempergunakan sinkang atau tenaga sakti yang mahir sekali. Tidak mudah sebetulnya bagi seorang jago kangowo untuk memiliki sinkang, yaitu tenaga sakti, karena seseorang yang mempelajari ilmu silat, memang selalu melatih ilmu tenaga dalam, namun itu baru disebut kewekang. Kalau memang latihan iwe kang dan jago itu sudah mencapai tingkat yang mahir sekali, melebih dari takaran yang biasa bisa diperoleh orang-orang umumnya, maka tenaga dalamnya sudah berubah menjadi semacam tenaga sakti, yang bisa dikuasainya dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan seperti itu, segera juga tampak, bahwa orang yang sudah memiliki sinkang bisa memergunakan semua anggota tubuhnya dengan sangat baik sekali, sebab tenaga sinkangnya bisa dikerahkan dan disalurkannya kepada bagian diri anggota tubuh yang hendak digerakkan itu. Bagi seorang yang sudah memiliki sinkang, memang memiliki kesempatan untuk bisa menyerang lawannya dengan care yang tidak tampak. Dia bisa memukul dari depan tanpa terlihat tenaga pukulannya itu, karena memang pukulan itu tidak dapat dirasakan sebelum tiba di sasarannya. Dan lawan tidak akan menyangka bahwa tenaga pukulan itu sama hebatnya seperti pukulan tangan yang mengenai jitu sekali di sasarannya. Si Rase Terbang memang telah melihat bahwa lawannya ini sudah memiliki iwekang yang bisa mencapai tingkat sinkang, karenanya dia tidak mau memandang remeh pada lawannya. Dia menghadapi dengan sungguh-sungguh, setiap serangan. Yang dilakukannya pasti memiliki tenaga menggempur yang bisa mematikan. Tapi kakek tua tinggi kurus yang seperti tiang gala itu, juga bukan lawan iseng mudah dihadapi, karena memang dia seorang yang tangguh sekali. Dia sudah menghadapi tikaman-tikaman pedang mustikasi Rase Terbang dengan penuh kelincahan, malah acap kali pula tangannya tidak hentinya membalas menyerang. Kedua sosok tubuh dari orang yang tengah bertempur itu berkelebat-kelebat tidak hentinya. Mereka memang bertempur dengan seru sekali, sedetik pun mereka tidak boleh mengsiasiakan kesempatan yang ada, atau juga tidak boleh lengah. Sedikit saja mereka lengah, berlaku ayak dan juga sekejap metu, tidak bisa mengimbangi kelincahan lawan, pasti mereka akan celaka. Diam-diam si Rase Terbang juga telah berpikir, hem, entah siapa dia kepandainya sangat tinggi, tidak aku sangka bahwa di sah Tokau memang berkumpul banyak sekali orang-orang yang memiliki kepandain tinggi seperti dia. Walaupun berpikir begitu, poh si Rase Terbang tetap saja menyerang dengan dasyat. Dia tidak percaya dengan mempergunakan pedang mustika di tangannya, sedangkan lawannya hanya bertangan kosong, dia tidak bisa merubuhkannya. Karenanya, disusul dengan bentakannya yang menggelegar dia telah menikam berulang kali. Ilmu pedang yang dipergunakannya juga semakin aneh sekali di match lawannya. Memang orang bertubuh tinggi kurus itu pun menyadari lawannya sudah merubah kera bersilatnya, karena ilmu pedang si Rase Terbang semakin sulit diterka, ke arah mana menyambarnya. Dalam keadaan seperti itu, tampak si Rase Terbang juga telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendesak lawannya tanpa berhasil. Sebab kakek tua tinggi kurus itu pun sudah mengeluarkan ilmu andalannya, dia selalu bertelit dengan mudah dari serangan dan tikaman pedang lawannya. Bukan main penasaran si Rase Terbang. Satu kali, sambil menikam dia telah membentak, siapakah kau sebenarnya tanda seru? Kakek tua itu tertawa dingin. Aku orang siang, ku kira kau tidak perlu banyak rowel, karena jika perhatianmu terpecah, berarti kau akan mampus di tanganku. Mendengar ejekan kakek tua tinggi kurus itu, bukan kepala gusarnya si Rase Terbang. Hem, aku tahu berseru si Rase Terbang. Kau ternyata yang lu siang bukankah benar dugaanku itu. Orang tua kurus itu tertawa dingin. Kau menerka tepat sekalikah hanya menyahuti. Memang aku yang lu siang, tentunya kau sudah seringkali mendengar namaku itu bukan? Merah muka si Rase Terbang dan terasa panas pada pipinya, hanya saja dia mengenakan topeng pada mukanya, maka perubahan mukanya tidak bisa terlihat dengan jelas oleh lawannya. Baiklah yang lu siang, aku dengan kau tidak memiliki perhitungan apapun juga. Hem, sekarang justeru kau mencari urusan denganku. Baiklah, baiklah. Kalau demikian, tampaknya sudah tidak ada pilihan lain lagi, betapapun juga, memang aku harus mengadu jiwa dengan kau. Si Rase Terbang berkata begitu, karena dia seringkali mendengar tentang yang lu siang, seorang tokoh tua yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Karena dari itu, si Rase Terbang tidak heran lagi walaupun kakek tua tinggi kurus itu bisa menghadapinya sama tangguhnya. Hanya cuma ada juga rasa erannya, mengapa tokoh demikian tangguh seperti yang lu siang mau berhamba pada sah tokau? Bukankah dia begitu terkenal dan tangguh sekali? Si Rase Terbang tidak sempat berpikir terlalu lama, karena dia harus menikam berulang kali dengan pedangnya, seperti hujan saja yang menuju ke arah tubuh yang lu siang. Kedua orang itu terlibat lagi di dalam pertempuran yang seru. Di saat itu orang-orang sah tokau yang lainnya telah bersiap-siap untuk menyerbu begitu diberi isyarat oleh yang lu siang. Tapi sejauh itu yang lu siang tidak memberikan aba-abanya buat mereka maju, karena yang lu siang tengah asik melayani si Rase Terbang seorang diri. Memang seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, tentu akan tertarik sekali jika dapat bertemu lawan yang memang tangguh. Dan pertempuran yang hebat membuat mereka semakin asik dengan pertempuran itu, mengeluarkan kemampuannya untuk merubuhkan lawannya. Angin malam berhembus dingin sekali, pertempuran itu masih berlangsung terus. Kusir kereta yang sejak tadi telah ketakutan, duduk menggigil dengan hati berdenyut-nenyut, karena dia menyadarinya, kalau sampai si Rase Terbang yang diandalkannya itu rubuh di tangan kakek tua tinggi kurus itu, niscaya, dia pun akan celaka di tangan orang-orang sah tokau. Dalam kegelapan malam seperti itu, mendadak saja terdengar suara ser, ser. Yang semakin lama suara aneh itu semakin jelas terdengar. Si Rase Terbang sendiri pun mendengar suara mendesis itu. Dia tercekat hatinya. Dia teringat kepada Fangtu. Sedangkan kakek tua tinggi kurus itu, yang Lusian, pun terkejut, dia malah sempat mengeluarkan seruan tertahan, karena dia mengerti bahaya apa yang akan mengancamnya. Dia pun sudah menduga suara mendesisannya itu suara apa yang sebenarnya. Dari tempat gelap berkelebat-kelebat beberapa sosok tubuh putih, yang mengenakan baju serba putih. Mereka tidak lain dari keenam orang Dayang Fangtu, yang sudah menyusul si Rase Terbang bersama Fang Sang Kongcu dan jadi murka mendengar si Rase Terbang selalu tidak mau menyerahkan barang mustika yang dikehendaki pamannya, juga memang dia marah sekali melihat Dayang-dayangnya telah sepat telinganya. Fang Sang Kongcu sendiri telah muncul dari samping rumah penginapan, di tempat yang gelap. Dia keluar dengan langkah kaki yang tenang sekali, malah mulutnya menggumam tidak hentinya. Kepandayan yang mengagumkan kali. Kepandayan yang menakjubkan tanda seru. Si Rase Terbang melirik pada Fang Sang Kongcu, demikian juga yang Lusian. Mereka berdua malah telah memisahkan diri dan masing-masing melompat mundur beberapa tombak, karena mereka tahu, dengan datangnya Fang Sang Kongcu, mereka akan memperoleh kesulitan tidak kecil. Namun, Fang Sang Kongcu dengan sikap yang tenang dan lagak yang angkuh sekali, telah melangkah perlahan-lahan, sambil menggumam Rase Terbang. Kukira kau tidak keberatan. Untuk menyerahkan mustika di tanganmu itu kepada Xiao Teh, bukan. Si Rase Terbang gusar bukan men, dia mengibaskan tangannya. Kalau kau ingin maju, majulah untuk mempustandangnya. Si Rase Terbang tidak akan menarik kembali kata-katanya. Hem, tampaknya memang kau ini berkepala batu. Kau tahu siapa aku. Bocah, aku tidak mau tahu siapa kau, karena kau adalah bocah hina dan rendah tidak ada harganya di mataku. Mendengar makian si Rase Terbang, merah pada muka Fang Sang Kongcu, karena murka sekali. Dia malah sampai membanting kakinya dua kali, mengkeretekan giginya. Hem, jadi begitu anggapanmu. Nah, aku si bocah hina dan rendah, ingin sekali melihat seberapa tinggi kepandayanmu sambil berkata begitu, dengan lagak yang sombong, tampak Fang Sang Kongcu melangkah masuk ke dalam kalangan, dia ingin menguji kepandayan si Rase Terbang. Walaupun dia sudah terlalu sering mendengar kehebatan ilmu pedang dan ilmu tangan kosong si Rase Terbang dari mulut-mulut orang Kangong, hanya saja dia belum pernah merasakannya sendiri, dan disebabkan itu jadi tidak mempercayainya. Di saat seperti itu, keadaan berubah semakin tegang. Si Rase Terbang berdiam diri saja dengan matah, terbuka lebar dan tangannya mencekala rat-rat gagang pedangnya. Demik tan juga dengan si kakek tua yang tinggi kurus itu, yang Lusian, yang berdiri dengan sikap bersiap sedia, karena diakwatir kalau saja si Rase Terbang dan pemuda yang baru datang, ini, menerjang kepadanya. Dia berwaspadat terhadap segala macam serangan mendada atau membokong. Hanya saja, si pemuda pelajar si Fang itu tidak menghampiri yang Lusian, hanya melangkah mendekati si Rase Terbang. Terimalah ini kata Fang Sang Kongcu, sambil tangan kanannya diulurkan, dia hendak mencengkeram pergelangan tangan kanan si Rase Terbang, karena dia hendak merampas pedang si Rase Terbang. Tapi si Rase Terbang memang lihai, dia mana mau membiarkan pedangnya dirampas oleh pemuda pelajar si Fang tersebut. Dia sudah menarik tangannya dalam-dalam, menghindarkan cengkeraman itu. Malah kemudian dia telah berseru nyaring, tahu-tahu mata pedangnya berkelebat akan menikam dada si pemuda pelajar itu. Fang Sang Kongcu tertawa dingin. Kau belum lama lalu telah memutuskan ke enam daun telinga dari enam orang dayang istana Liong Hang San, karenanya, kau harus mempertanggungjawabkan semuanya. Oh, tentu, tentu. Aku si Rase Terbang selalu mempertanggungjawabkan tindakanku, dan justru sekarang ini aku tertarik sekali dengan kedua telingamu, daun telingamu itu bagus sekali, awas aku akan mencopotnya. Sambil mengejek seperti itu, tubuh si Rase Terbang melesat dengan gesit sekali, pedangnya berkelebat dan dia hendak menabas putus kedua daun telinga Fang Sang Kongcu. Memang usia Fang Sang Kongcu masih muda sekali, tapi justru dia memiliki ilmu keluarga Fang yang sangat aneh. Karenanya dengan mudah dia bisa menghindarkan pedang si Rase Terbang, hanya saja, dia berkelit bukan untuk mundur. Ke belakang, hanya maju satu langkah, malah tangan kirinya teiah diulurkan untuk menjepit pedang lawan memergunakan jari tetunjuk dan ibu jari tangannya, dia hendak merampasnya. Si Rase Terbang tidak yakin bahwa pedangnya bisa dijepit oleh pemuda yang masih berusia muda seperti itu, dia tidak berusaha menghindarkan pedangnya dari jepitan jari tangan Fang Sang Kongcu. Malah dia membiarkan pedangnya itu dijepit, dia kemudian mengempos semangatnya, dan membentak. Maksudnya dia hendak membetot pedangnya itu, agar jari tangan si pemuda pelajar itu kutung. Namun keinginan si Rase Terbang tidak tercapai, karena di waktu itu Fang Sang Kongcu telah berusaha mengempos semangatnya, dia menjepit dengan sekuat tenaganya. Fang Sang Kongcu memang menyadari bahwa kepandainya masih terpaut 1-2 tingkat, jika dibandingkan dengan kepandainya yang dimiliki si Rase Terbang, karena itu dia tidak berani main-main cuma saja, Fang Sang Kongcu pun tidak mau memperlihatkan kelemahan dirinya. Dia telah berusaha menjepit dengan kuat sekali, membarengi dengan itu juga dia menghantam dengan tangan kirinya. Pukulan yang dilakukannya kuat sekali. Dia hendak memaksa si Rase Terbang agar melompat mundur menghindarkan pukulannya. Kalau sampai hal itu dilakukan si Rase Terbang, niscaya ini merupakan keuntungan tidak kecil buat Fang Sang Kongcu, karena si Rase Terbang pasti akan melepaskan pedangnya itu, pedang mustika yang memang diincar oleh Fang Sang Kongcu. Si Rase Terbang agak terkejut, namun Iiu hanya sekejap saja. Dia tidak gugup malah kedua tangannya tahu-tahu direntangkan, pedangnya menyabet dengan kibasan yang melintang. Sedangkan tangan kirinya menghantam ke arah batok kepala Fang Sang Kongcu. Kedua orang ini bertempur saling menyerang tidak hentinya. Juga memang tampaknya Fang Sang Kongcu kalah pengalaman dibandingkan dengan si Rase Terbang. Benar ilmu silat si pemuda pelajar si Fang tersebut liahai dan aneh, poh dia masih kalah tenaga dalamnya, membuat dia tidak bisa memaksa si Rase Terbang dengan pukulan-pukulannya, tidak bisa mendesak lawannya itu. Berulang kali Fajak Sang Kongcu berusaha merampas pedang di tangan si Rase Terbang, hanya saja usahan Fah itu selalu gagal. Malah di saat itu si Rase Terbang tampaknya semakin gagah saja. Si kakek tua tinggi kurus yang menyaksikan jalannya pertempuran dari pinggir, jadi mengerutkan sepasang alisnya. Rupanya, Kero bertempur Fang Sang Kongcu membuat dia tercengang. Tadi dia mendengar bahwa pemuda pelajar itu dari istana Lyong Hang San, di mana tinggal Fang Tu, seorang tokoh rimba persilatan yang sangat tangguh sekali. Entah pemuda ini terhitung apanya Fang Tu tanda seru dianggiam kakek tua tinggi kurus itu berpikir di dalam hatinya. Cuma saja, dilihat dari kepandainya, jelas dia masih memiliki hubungan yang dekat dengan Fang Tu karena dia tampaknya sudah mewarisi sebagian terbesar kepandain Fang Tu. Aneh, mengapa dia pun ikut mengambil bagian? Sambil berpikir begitu, kakek tua tinggi kurus itu menyaksikan terus jalannya pertempuran. Malah waktu melihat Fang Sang Kongcu berulang kali terdesak oleh tikaman pedang si Rase Terbang, orang tua ini mengerutkan sepasang alisnya. Hem, kalau dia mau mempergunakan senjata tajam untuk menghadapi si Rase Terbang, tentu dia tidak akan lebih unggul, sayang sekali dia terlalu angkuh, sehingga dia tidak mau mempergunakan senjata tajam. Selakanya, memang dia masih kalah satu tingkat dibandingkan dengan si Rase Terbang. Sambil berpikir begitu, timbul niat di hati si kakek tua yang lusian, untuk melemparkan sebatang pedang anak buahnya kepada Fang Sang Kongcu. Hanya saja niatnya itu kemudian dibatalkan, karena dia bimbang sendirinya. Sebagai orang kangow yang berpengalaman, rupanya yang lusian menyadari, kalau dia melemparkan pedang pada Fang Sang Kongcu dan pemuda itu menerimanya dengan tidak senang hati, jelas hanya akan menimbulkan salah paham dan bisa membuat mereka bentruk. Sudahlah, lebih baik aku menonton saja terus apa yang akan dilakukan pemuda si Fang itu terhadap lawannya pikir yang lusian. Akhirnya, dia jadi berdiri menjublek saja di tempatnya. Sedangkan semua anak buah sah tokau sudah berdiri dengan sikap bersiap sedia, karena mereka sembarang waktu akan menerjang maju. Sekali saja mereka menerima isyarat yang lusian, maka mereka akan meluruk menyerang si Rase Terbang maupun Fang Sang Kongcu. Fang Sang Kongcu sendiri tersekat hatinya, karena kini dia memperoleh kenyataan ilmu dan kepandaian si Rase Terbang benar-benar hebat, berada di luar dugaannya. Semula dia menyangka walaupun nama si Rase Terbang sudah terkenal sekali di dalam kalangan kangow, namun dia pasti bisa menghadapinya. Sekarang setelah melakukan pertempuran yang panjang dengan si Rase Terbang, dia baru tersadar bahwa dirinya masih memiliki kekurangan, yaitu pengalaman yang kalah-kalau dibandingkan dengan si Rase Terbang. Malah, dia masih sering terdesak. Cuma disebabkan ilmunya yang aneh dan luar biasa, maka dia bisa menghadapi terus si Rase Terbang memang dia juga yakin, walaupun bagaimana dia akan rubuh juga di tangan si Rase Terbang, kalau mereka bertempur terus. Paling lama hanya 50 jurus Fang Sang Kongcu tidak akan sanggup menghadapinya lagi. Sambil mengandalkan tikaman pedang lawannya, Fang Sang Kongcu telah berpikir keras. Dia berusaha untuk memikirkan, dengan care apa dia bisa mendesak dan merubuhkan lawannya. Cuma saja dia sendiri sampai saat itu belum lagi memperoleh care yang paling baik. Sedangkan pedang mustika yang diincarkan pamannya sudah berada di depan mata. Justeru walaupun benda mustika itu sudah berada dekat dengannya, toh dia tidak bisa mengambilnya. Bocah busuk, lebih baik kau menggelinding pergi, mengadulah kepada Fang Tu, beritahukan kepadanya, bahwa aku menantikan kedatangannya, kalau dia hendak mengunjungi aku. Fang Tu baru pantas menjadi lawanku sambil bilang begitu, si Rase Terbang mempergencar tikamannya. Keruan saja membuat si pemuda Si Fang sibuk sekali menghindarkannya. Dia menyadarinya, betapapun juga, tidak mungkin dia bisa bertahan lebih jauh lagi. Maka, dia bermaksud akan mempergunakan pasukan ularnya. Setelah lewat lima jurus lagi, tahu-tahu Fang San Kong Cu bersiul nyaring sekali, terdengar suara mendesis yang aneh, karena mendatangi ratusan, bahkan ribuan ekor ular beracun. Mukasi Rase Terbang berubah bebat. Dia boleh memiliki kepandayan yang tinggi dan lihai, tapi untuk menghadapi ribuan ekor ular berbisa itu, tentu saja dia jadi bingung. Kembali Fang San Kong Cu bersiul nyaring, maka ular-ular itu seperti mengerti komando tersebut, telah melata menyerbu. Kepada si Rase Terbang. Sambil melata, ular-ular itu melata menjulur-julwikan lidahnya yang merah mengerikan sekali. Si Rase Terbang mengeluh. Dia lebih senang bertempur dengan seorang jago yang memiliki kepandayan tinggi, dibandingkan dia harus menghadapi pasukan ular pemuda pelajar tersebut. Berhenti teriak si Rase Terbang. Kau tarik mundur pasukan ularmu. Aku ingin bicara sesuatu. Fang San Kong Cu tertawa dingin. Apa yang ingin kau katakan? Nah, katakan saja sekarang kata Fang San Kong Cu dengan girang, karena dia tahu, si Rase Terbang tentunya tidak bisa untuk menghadapi ribuan ekor ular berbisanya sekaligus. Walaupun bagaimana saktinya si Rase Terbang, dia pasti tidak sanggup untuk membunuh ular-ular berbisa itu yang ribuan jumlahnya dan berkumpul memenuhi tempat yang luas di sekitar tempat itu. Si Rase Terbang sebetulnya bermaksud akan melompat ke dalam kamarnya, tapi segera dia terpikir, kalau memang dia melompat ke dalam kamarnya, jelas dirinya terancam yang tidak kecil oleh pasukan ularnya Fang San Kong Cu sebab kamar bukanlah ruang yang besar, hanya merupakan ruang yang sempit. Jika dia sudah berada di dalam kamar, berarti tidak akan terjerat, sebab ribuan ekor ular itu dapat saja masuk ke dalam kamarnya untuk mengepungnya dan celakalah si Rase Terbang, karena dia sudah tidak memiliki jalan keluar lagi. Karena itu walaupun si Rase Terbang melihat ada kesempatan untuk menerobos dan melompat masuk ke dalam kamarnya, melalui jendela kamar, poh dia tidak melakukannya. Dia hanya berpikir untuk melompat ke atas genteng. Dari sana tentu lebih leluasa buat menyingkir lebih jauh. Karena itu juga, si Rase Terbang telah mengembos semangatnya, berusaha mendesak Fang San Kong Cu dan berusaha untuk melompat ke atas genteng. Hanya saja Fang San Kong Cu ju seru telah mendesaknya terus-menerus tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menyingkir, terlebih lagi ratusan ekor ular telah menerjang ke arah dirinya, membuat si Rase Terbang sibuk menggerak-gerakan pedangnya, yang jadi berlumuran darah, karena kepala ular-ular itu tertabas putus oleh tabasan pedangnya. Dewi KZ Dolar A.A. Hanya saja, jumlah ular-ular itu terlalu banyak, terbunuh satu menerjang sepuluh, mati sepuluh menerjang seratus ekor. Tentu saja si Rase Terbang jadi kewalahan juga, sibuk sekali menabas dengan pedangnya. Dia pun tidak boleh lengah, sedikit saja dia lengah, berarti tidak akan terpagut oleh salah seekor ular peliharaan Fang San Kong Cu. Fang San Kong Cu berdiri dengan sikap yang angkuh, apakah kau mau menyerahkan mustika yang diinginkan? Oleh paman ku tanyanya dengan suara yang dingin. Hem, kepalamu akan ku belah-belah dan tubuhmu akan ku cincang menyahuti si Rase Terbang. Fang San Kong Cu tersenyum sinis. Hem, bisakah tanyanya? Dia kemudian bersyul menyaring. Suara siulan itu memang berpengaruh sekali terhadap pasukan ularnya, karena mendadak saja ular-ular itu merubah taktik menyerang si Rase Terbang. Sekarang mereka tidak menerjang membabi buta seperti tadi, seperti juga bergiliran. Hal ini menambah kerepotan si Rase Terbang. Sedangkan saat itu dari tempat yang gelap telah muncul enam orang gadis yang tadi telah menyingkir, dayang-dayangnya Farktu. Mereka juga mengeluarkan seruling dari saku masing-masing, lalu keenam gadis itu menari-nari sambil meniup seruling mereka masing-masing. Suara enam seruling. Beri ramah nyaring, dan ular-ular itu seakan terpimpin melakukan penyerbuan kepada si Rase Terbang. Memang luar biasa sekali bahwa ular-ular yang besar jumlahnya tersebut, yang terdiri dari berbagai jenis, seakan juga mengerti petunjuk-petunjuk yang diberikan ke enam orang gadis itu lewat serulingnya, mereka telah menyerang si Rase Terbang dengan kerek yang aneh-aneh. Ada yang membungkukan tubuhnya dan mendadak menyerang. Ada yang melesat-lesat menyambar di tengah udara. Tentu saja si Rase Terbang semakin kewalahan. Selaka pikir si Rase Terbang di dalam hatinya, walaupun pada mukanya dia sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gentar. Aku pasti akan jatuh di tangan bocah busuk itu, kalau tidak bisa cepat-cepat menyingkirkan pasukan ular ini. Dia jadi berpikir keras, dengan care apa dia bisa menyingkirkan pasukan ular itu, di samping I.I.U. juga dia tengah berusaha untuk mencari jalan guna menyingkirkan diri. Hanya saja kesempatan untuk menyingkirkan diri masih belum ada, karena di saat itu dia benar-benar terkepung rapat oleh pasukan ular Fang Sang Kong Cu.